Ini adalah sebuah kasus normal pada kehamilan 8 minggu dengan detak jantung yang bagus, detak jantung yang teratur, detak jantung normal. Kehamilan pertama kali, disini kita bisa melakukan pemeriksaan awal, trimester pertama dengan sangat jelas. Struktur-struktur yang normal kita bisa jumpai otak, struktur awal yang kita nampakkan forehead, terlihat di atas diencepalon, telencepalon, mesencepalon, bagian depan dari otak, tali pusat yang menempel pada dinding rahim, mengalirkan aliran darah masuk ke janin dan kembali dengan sangat tajam kita bisa melihatnya. Ini adalah keseluruhan kantung kehamilan dengan janin yang menempati porsi sepertiga dari seluruh rongga kantung kehamilan normal. Kita bisa amati dengan sangat jelas. Posisi bisa kita rotasi. Untuk kita perbesar. Nah, disini kita bisa melihat awal-awal dari kehamilan trimester pertama yang normal, seperti terbentuknya awal dari tunas tangan, tunas kaki, di belakang ini adalah yoksak yang menjadi cadangan makanan janin. Di awal kehamilannya, tali pusat terlihat jelas, bagian kepala janin, bagian punggung, kita bisa geser, dan kita bisa amati struktur awalnya dengan sangat jelas. Keseluruhan kantung kehamilan sudah terbentuk dengan sempurna. Awal nanti pembentukan placenta, sebelum placenta akan terbentuk di minggu ke-12. Nah, ini bagian aktif dari pengamatan janin. Kadang kita bisa melihat pergerakan janin dengan normal pada awal kehamilan muda seperti ini. Namun, gerakannya ya hanya bersifat general movement. Belum ada kejelasan gerakan tertentu. Nah, sekali lagi kita mengamati perkembangan embryo pada 8 minggu. Kita ukur dari kron atau kepala dan bokong. 1,64 cm 8 minggu. Arus darah kita bisa amati alirannya dengan cukup jelas. Keseluruhan aliran darah pada tubuh janin akan kita coba amati kembali. Nah, ini adalah aliran darah keseluruhan dari janin di mana ini adalah tubuh janin. Ini adalah tali pusat yang masuk dari dinding rahim ibu, masuk ke dalam tubuh janin, ke jantung, aliran darah ke kepala. Masih sangat awal dan sangat dini untuk melihat bagaimana arus darah janin terbentuk. Panjang janin hanya sekitar 1,6 cm. Nah, ini adalah aliran darah di tubuh janin, keseluruhan. Pengamatan kita lawan keseluruhan kehamilan intrayuterin di dalam rahim. Servik tertutup rapat, rongga rahim yang normal. Calon ari-ari placenta kelak akan terbentuk. Ini adalah bakal dari bagian placenta yang normal. Kantung kehamilan, di dalamnya adalah air ketuban. Dan ini adalah janin yang normal. Ini adalah ovarium, sisi kanan dengan ser telur, cadangan ser telur pada si ibu. Kemudian ovarium kiri juga terlihat normal. Struktur yosak yang bulat tadi kita lihat adalah struktur cadangan makanan pada janin pada awal kehidupannya untuk men-support selama 3 bulan pertama kehamilan. Sekali lagi kita lakukan rekonstruksi untuk melihat janin secara keseluruhan. ya, kita tentukan posisi yang tepat. Lalu kita bisa berbesar, kita zoom. Bagian janin yang normal, tunas tangan, kaki. Bagian yosak, kita bisa lakukan dengan transparent mode untuk melihat janin secara keseluruhan. dan perhatikan ini adalah yosak, seluruh kantong gamilan, tali pusat, dan bagian-bagian janin dalam bentuk yang transparan. Secara keseluruhan, gamilan ini normal, berusia 8 minggu. Terima kasih. Terima kasih.